APKI ini keterlaluan, bukannya mengklarifikasi, harusnya langsung mengadvokasi. Kalau kralifikasi kan cuma tanya betul apa enggak, cuma mengklarifikasi peristiwanya. Tapi kalau mengadvokasi itu sudah mendudukan peristiwa itu sebagai kasus. Kalau Kaisang kemudian terbukti dia menerima sesuatu, ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, maka sebenarnya bapaknya yang kena. Nah, siapa sih yang mau kasih fasilitas pesawat terbang? Kalau yang memberikan itu tidak ada yang dipandang atau tidak dapat apa-apa, atau orang yang diberikan pesawat terbang itu bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, bukan. Program Tribu Yuson Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Yardah, Tribuners Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, saat ini sedang menuai sorotan publik seusai tepergok menggunakan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri bersama dengan sang istri Erina Gudono. KPK pun kemudian diminta mengklarifikasi terkait apa yang dilakukan Kaisang Pangarep dengan dugaan gratifikasi. Lantas apakah mungkin Kaisang Pangarep bisa terjerat pidana atas kasus jet pribadi yang saat ini sedang menjadi sorotan publik? Saya akan berdiskusi dan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pakar hukum pidana. Ada Bang Abdul Fikar Hajar dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, selamat sore. Ya, Bang Fikar, sebelum kemudian kita membaca apakah ada potensi pidana yang bisa menjerat Kaisang Pangarep? Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari sudut panah hukum pidana, bagaimana melihat polemik Kaisang Pangarep dengan penggunaan jet pribadi ini, Bang? Ya, apa namanya, ada kecenderungan para pejabat publik itu meskipun tidak secara sengaja melakukan, apa namanya, memanfaatkan jabatan publiknya, ya, tetapi masyarakat, terutama masyarakat yang berhubungan dengan jabatan-jabatan publik itu, itu, apa namanya, seringkali mempengaruhi dengan, apa namanya, hadiah-hadiah, atau kenangan-kenangan, atau apapun namanya, gitu ya, yang sebenarnya berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Nah, di satu sisi, di sisi yang lain, apa namanya, pemberian fasilitas, gitu, apakah fasilitas perizinan, atau fasilitas modal, atau fasilitas lainnya, yang diharapkan itu diperoleh oleh para pengusaha, terutama oleh para pengusaha yang membutuhkan, ya, soal perizinan itu. Nah, itu yang terjadi, atau kemudahan-kemudahan berusaha, gitu. Nah, karena itu kemudian, potensi yang sangat besar ini, diantisipasi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 99, gitu ya. Kalau pada Undang-Undang yang lama, ya, Undang-Undang Korupsi yang tahun 71, itu, apa, belum secara rinci, ya, belum secara rinci, ya, apa namanya, tindak pidana atau perbuatan apa saja, yang termasuk bagian dari korupsi. Korupsi hanya dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, ya, baik dilakukan dengan melawan hukum, atau dilakukan dengan menggunakan jabatannya. Nah, itu yang ada. Tetapi di dalam Undang-Undang Korupsi yang baru, ya, yang 3199, kemudian 2021, ya, di perubahannya, gitu ya, itu selain merugikan keuangan negara, ya, karena perbuatan melawan hukum, atau karena penyalahgunaan jabatan, di situ ada juga, umpamanya, apa, korupsi yang lahir karena suap-menyuap, gitu ya, korupsi yang lahir karena gratifikasi, ya, menerima hadiah, gitu. Kemudian, apa namanya, korupsi yang lahir karena, apa namanya, penyalahgunaan jabatan, gitu ya, dalam pengertian yang luas, gitu, ya, tidak hanya jabatan dalam pengertian berkaitan dengan usaha, atau apa namanya, perizinan yang dibawah kewenangannya, tapi juga jabatan secara umum, gitu, jabatan publik secara umum. Nah, jadi, dengan Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Korupsi yang baru, ya, itu, apa, korupsi, pengertian korupsi itu diperluas, gitu ya, diperluas, tidak melulu pada, apa, perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan jabatan, tapi juga ada pemerasan, suap-menyuap, ya, kemudian, apa namanya, perbuatan curang, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi, ada banyak, kalau buka Undang-Undang No. 20 tahun 2021, ya, itu akan kelihatan, ya, model-model korupsi, gitu ya, jadi tidak melulu pada, tekanannya pada penyalahgunaan keuangan negara. Jadi, kerugiannya bisa tidak langsung keuangan negara, gitu. Tetapi, bagaimana, apa namanya, seorang pejabat publik itu mendapat keuntungan karena menyalahgunaan jabatannya. Nah, tekanannya pada itu, gitu. Jadi, di samping kerugian negara, tapi juga, keuntungan yang didapat oleh pejabat publik, ya, karena menyalahgunakan jabatannya. Nah, itu, saya kira begitu, ya. Perkembangan tidak pidana korupsi, itu seperti itu, begitu. Oke, artinya, langkah KPK untuk kemudian diminta untuk mengklarifikasi Kaisang Pangarap dengan dugaan gratifikasi yang sebenarnya dilaporkan dalam penggunaan jet pribadi ini, juga sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku, Bang Fikar? Ya, saya kira iya. Meskipun, kalau dikaitkan dengan tindak pidananya, yaitu gratifikasi, gratifikasi itu menerima hadiah, ya. Pejabat negara atau pejabat publik yang menerima hadiah, gitu. Ya, ancamannya cukup berat, ya. 4 sampai 10 tahun, tuh. Nah, apa namanya, kan orang akan bilang, loh, Kaisang itu kan bukan pejabat negara, kan, gitu, ya. Ya, dia kan orang sipil, gitu. Nah, tetapi kan orang harusnya juga berpikir, apakah dia mungkin diberikan fasilitas jet, umpamanya, kalau dia tidak punya, apa, pemberinya itu, pengusahanya itu, atau orang yang memberi gratifikasi itu, punya kepentingan, ya, terhadap dia dan keluarganya, tentunya seperti itu, gitu ya. Nah, dalam hal ini, umpamanya, ayahnya kan sebagai seorang presiden. Tentu saja ada sesuatu yang diharapkan dari fasilitas yang diberikan oleh pengusaha itu dengan memberikan fasilitas jet dan sebagainya, gitu. Nah, karena itu, menjadi sangat relevan, ya, apa namanya, malah ada teman saya yang di Jogja itu bilang, KPK ini keterlaluan, bukannya mengklarifikasi, harusnya langsung mengadvokasi, gitu. Kalau klarifikasi kan, cuma tanya betul apa enggak, gitu, ya kan. Cuma mengklarifikasi perisiwanya. Tetapi kalau mengadvokasi itu sudah mendudukan perisiwa itu sebagai kasus, gitu. Perisiwa itu sebagai kasus korupsi. Nah, karena itu kemudian diadvokasi. Nah, sayangnya memang, apa namanya, gratifikasi itu hanya menjerat pejabat publik, pejabat negara, gitu. Nah, karena itu, kalau dikaitkan dengan kaisang, kaisangnya sendiri tidak, tidak, apa namanya, tidak termasuk kualifikasi oleh pasal itu, gitu. Ya, pasal sebagai pejabat negara, karena dia bukan pejabat negara. Nah, tetapi, gratifikasi itu adalah penerimaan oleh seorang pejabat negara, dan di dalam undang-undang, apa namanya, undang-undang LHKPN itu, undang-undang pejabat negara yang bebas korupsi, bebas KKN, itu korupsi, kolusin, nepotisme, itu disebutkan, selain pejabat publiknya, tapi juga keluarganya, gitu. Oke. Jadi memang, kalau hanya berpegang pada ketentuan gratifikasi di undang-undang korupsi, selain pejabat negara, nggak ada yang bisa dikenakan. Tetapi begitu diperluas, itu dikaitkan dengan undang-undang tentang, apa namanya, LHKPN itu, tentang pejabat, apa, negara yang, pejabat publik yang bebas dari, apa, KKN itu, nah, maka itu menjadi kena, gitu. Nah, karena itu kemudian, apa namanya, menjadi tepat, gitu. Ya, kaisang kemudian diklarifikasi atau diadvokasi bahkan, gitu, oleh KPK, begitu. Oke, meskipun bukan penyelenggara negara, tapi dari aturan yang ada, keluarga dari penyelenggara negara ini juga bisa kemudian dilakukan penyelidikan, ya, Bang Fikar, ya, untuk dugaan gratifikasi yang mungkin dilakukan. Kalau dalam kasus kaisang pengharap ini, kalau dari analisa Bang Fikar sendiri, cukupkah dengan klarifikasi atau tadi yang sempat disampaikan, Bang, harus diadvokasi atau kemudian diinvestigasi mendalam, begitu? Ya, saya kira sesuai dengan kedudukannya, gitu ya, kan, KPK itu kan punya dua fungsi sebenarnya, pencegahan dan penindakan, gitu. Ya, kalau pencegahan itu peristiwanya belum terjadi. Peristiwanya belum terjadi, karena itu kemudian orang dikasih penyeluhan, dikasih tahu, begini, nggak boleh, begini, ada apa, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Termasuk klarifikasi itu juga, itu sebenarnya bukan tindakan, apa namanya, bukan tindakan investigasi, bukan tindakan advokasi sebenarnya, bukan tindakan, apa namanya, penindakan, gitu. Tetapi lebih pada pencegahan itu sebenarnya, gitu. Nah, karena itu, saya pendapat dengan pendapat banyak orang, gitu ya, bahwa seharusnya ya, peristiwanya sudah jelas ada, gitu. Peristiwanya itu sudah senata, gitu. Nah, karena itu, tindakan yang paling tepat adalah mengadvokasinya, gitu. Jadi, apa, menginvestigasi, kemudian mengadvokasi, karena peristiwanya sudah ada, gitu. Kasusnya yang kemudian saat ini mencuat di dalam negeri, kan Kaisang justru tidak muncul, begitu ya, Bang Fikar ya, posisinya sedang berada di luar negeri, dan dari sejumlah konfirmasi yang dilakukan oleh media, bahkan belum ada kabar apapun, PSI, termasuk juga mengatakan, belum mendapatkan informasi dari Kaisang Pangarap, artinya, perlukah kemudian, sampai di momen sekarang ini, pihak terkait di Indonesia ini, bekerja sama dengan penegah hukum di luar negeri, untuk cepat-cepat menyelesaikan perkara yang menyeret Kaisang Pangarap ini, Bang? Gini, itu tadi, tergantung pada status tindakan yang dilakukan, gitu ya, kalau dia klarifikasi, itu artinya belum masuk jadi perkara itu sebenarnya, masih, kalaupun dikualifikasi jadi perkara itu masih penyelidikan, penyelidikan itu masih mencari peristiwa, masih ada nggak sebenarnya peristiwa pidananya, nah masih itu, jadi belum ada upaya paksa istilahnya, gitu ya, upaya yang bisa dilakukan secara paksa, terhadap pihak-pihak yang memang seharusnya diinvestigasi, gitu, ya, di dalam konteks itu, gitu, kecuali kemudian, KPK meningkatkan itu menjadi penyelidikan, nah kalau penyelidikan, itu sudah bisa digunakan upaya paksa, upaya paksa di dalam hukum acara pidana Indonesia itu, upaya paksa di dalam hukum acara pidana Indonesia itu, menggeledah, menyita, termasuk minta bantuan aparat hukum di luar negeri, gitu, itu juga kebagian dari, apa namanya, penyelidikan, gitu, sebenarnya, nah, karena belum masuk ke tahap itu, gitu ya, maka, apa namanya, agak sulit ya, ya, kecuali memang KPK punya hubungan baik, upaya dengan KPK Singapura, atau dengan KPK Malaysia, atau dengan KPK Amerika, upaya paksa ya, dia punya hubungan baik, dia bersurat, gitu, ya, minta informasi, ya bisa saja, itu, artinya itu, artinya tidak secara formal, gitu, tetapi secara formal, karena perisiwa ini belum diinvestigasi, menjadi penyidikan, gitu ya, maka belum, belum lahir kewendangan paksa, kewendangan melakukan upaya paksa di KPK, gitu, nah, karena itu, ya, itu tadi saya bilang, kritik-kritik masyarakat itu, kenapa hanya diklarifikasi, bukan diinvestigasi, gitu, ya, nah, itu menjadi relevan, gitu, nah, ketika KPK masuk ke wilayah investigasi, penyidikan, maka dia punya hak kewendangan, dia punya hak untuk menggeledah, menyita, menangkap, menahan, ya, atau minta bantuan informasi, minta bantuan informasi dari luar pernegara hukum lain, dan sebagainya, nah, itu, itu lahir, gitu, nah, tapi kalau cuma klarifikasi gini kan, seolah-olah belum ada apa-apa, perisiwanya belum ada, gitu, seperti itu. Oke, Bang Fikar, klarifikasi kan dilakukan terhadap Kaisang Pangarep, begitu ya, apabila kemudian, ada pendalaman-pendalaman, seperti yang juga beredar di media, MOU, soal manifest, pesawat yang kemudian dirahasiakan, dan sebagainya, apakah, hal-hal semacam itu, kemudian bisa menjadi bekal bagi KPK, untuk, bisa, next step, tidak hanya mengklarifikasi, tapi langsung melakukan investigasi dalam kasus ini? Ya, saya kira itu, satu kemungkinan, gitu ya, satu kemungkinan, yang sampai sekarang, kita belum menyaksikan juga ini, KPK, mau menikahkan, walaupun kritik di sana-sini muncul, gitu, ya, apa, kritik di sana-sini muncul, gitu, nah, itu yang, itu yang, apa namanya, seharusnya diperhatikan oleh KPK, gitu, ya, KPK itu kan tidak, tidak, apa namanya, bahwa dia penegak hukum, iya, tapi dia penegak hukum, menurut saya sih, yang luar biasa, karena dia dilahirkan, karena kelemahan penegak hukum yang ada, gitu, kelemahan kepolisian, kelemahan kejaksaan, kemudian, dibentuklah itu KPK, sengaja, nah, karena itu, dia punya, kewenangan yang, apa, cukup luas, gitu, cukup luas, dan cukup, apa namanya, cukup besar, gitu, nah, karena itu, oleh negara diberikan itu, ya, nah, karena itu kemudian, seharusnya dia lebih berani, gitu, lebih meningkat, tidak melulu, atau tidak hanya, mengklarifikasi, tapi juga sudah masuk ke investigasi, kalau sudah dinyatakan investigasi, itu ini, apa namanya, KPK sudah leluasa, gitu loh, leluasa menggunakan tindakannya, atau kewenangannya, ya, untuk mencari, tahu, ya, untuk bahkan menyita alat buktinya, dan sebagainya, itu, itu sudah, sudah timbul, gitu, nah, tapi kalau sekarang, ketika KPK baru mengklarifikasi, klarifikasi saja, bahkan kan, panggilannya juga, bentuknya kan undangan, ya, kan, undangan itu sama dengan Anda diundang makan baso, ya, nggak datang, nggak makan siang, pokoknya, tidak datang pun tidak ada sanksinya, gitu, namanya kan undangan, gitu, tetapi kalau sudah investigasi, sudah penyidikan, maka dia, apa, undangan itu berubah menjadi panggilan, nah, panggilan, kalau tidak didatangi, dua kali, maka bisa dipanggil secara paksa, nah, jadi kalau, panggilan sekarang, apa namanya, ketika mau diklarifikasi, diundang, apa, tidak datang, tidak tahu orangnya berada di mana, gitu ya, nggak ada yang bisa dilakukan, oleh, oleh, apa, oleh KPK, paling hanya mengimbau, mengimbau, mengundang, mengimbau untuk datang, gitu, nah, padahal di sisi yang lain, undangan itu tidak punya konsekuensi yuridis, dia, ya, diundang, namanya undangan, diundang makan, nggak datang pun, nggak apa-apa, seperti itu. Oke, artinya, klarifikasi ini, belum kemudian bisa menyelesaikan, dugaan gratifikasi, atau mungkin laporan-laporan, yang juga muncul di publik, ya, Bang Fikar, ya, apa yang dilakukan oleh KPK, kecuali, nanti KPK melayangkan surat, untuk penyidikan terhadap, Kaisang Pangarap, dan itu wajib di, hadiri oleh Kaisang, apabila tidak dihadiri, tindakan langsung, selain kemudian menunggu, klarifikasi Kaisang, juga, bisa langsung dilakukan oleh KPK, seperti itu. Betul, betul. Oke, Bang Fikar, silakan. yaudah, silakan, lanjutkan. Oke, ini kemudian kita membaca, dugaan gratifikasi, yang kemudian bisa berpotensi, menjerat Kaisang Pangarap, begitu ya, Bang Fikar, potensi jeratan pidana, yang bisa disangkakan, pada Kaisang Pangarap, jika terbukti ada gratifikasi, seperti apa Bang? Oke, ya, gini, itu tadi yang saya bilang, gratifikasi itu, obyeknya adalah, pejabat publik, atau pejabat negara, itu obyeknya itu dia. Jadi kalau yang bukan pejabat publik, tidak kena. Artinya, kalau Kaisang kemudian terbukti, dia menerima sesuatu, ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, maka sebenarnya bapaknya yang kena. Gitu loh. Jadi sebenarnya, arahnya itu pada, apakah ini sepengetahuan presiden, atau tidak? Apakah ini sepengetahuan bagian dari, sesuatu yang diberikan karena jabatan bapaknya, atau tidak? Sebenarnya itu, ininya, arahnya. Gitu. Nah, padahal kalau mau dipikir pakai logika terbalikan, siapa sih yang mau kasih, fasilitas pesawat terbang? Ya kan? Kalau, apa, yang memberikan itu, tidak ada yang dipandang, atau tidak dapat apa-apa, atau tidak, apa, orang yang diberikan pesawat terbang itu, bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, bukan, atau mungkin, kecuali dia punya, apa namanya, perjanjian bisnis. Gitu. Ya, dan itu pun sebenarnya harus, diklarifikasi bahwa bisnisnya itu sudah lahir jauh, sebelum, umpamanya, orang tuanya, atau bapaknya itu menjabat sebagai pejabat negara. Itu yang harus diklarifikasikan gitu. Bahkan kan, di dalam undang-undang, apa namanya, LHKPN itu, tentang pejabat publik yang, anti, apa, korupsi, 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 dan nepotisme itu, sudah dinyatakan lebih dahulu. Yang pertama, umpamanya, ada, ada, apa, kewajiban, kelarifikasi, soal harta, ya, harta kekayaan dari keluarga. Itu satu. Yang kedua, ada, pengertian pejabat negara itu, tidak bisa menerima, gratifikasi, ya, selain pada, apa namanya, pejabat negaranya, tapi juga pada keluarganya. Dan, apa, apakah yang undang-undang itu sebenarnya begitu rinci, ya, begitu, begitu, apa, rigid gitu. Sehingga bisa, menjerat orang. Karena kan gini, gratifikasi itu bisa, bisa tidak terasa gitu, bisa macam-macam bentuknya. Iya kan? Bisa, apa namanya, bisa dia pemberian, bisa dia berbentuk undangan, dia bisa berbentuk, bisa bentuknya, bisa macam-macam gitu. Tidak melulu pemberian satu, apa, sesuatu yang bernilai ekonomi gitu. Tetapi juga, fasilitas-fasilitas yang menguntungkan, yang juga punya nilai ekonomi, itu bisa dilakukan. Jadi, sebenarnya, gratifikasi itu, kalau melihat undang-undang korupsi, itu contohnya itu macam-macam. Jadi, tidak melulu menerima begitu saja, tetapi juga ada fasilitas lain, yang tidak berbentuk fisik, upamanya. Nah, itu juga bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi. Nah, karena itu, apa namanya, pengaturan mengenai ini sangat rigid, sangat, apa namanya, sangat ketat gitu. Sebenarnya, untuk menjaga, supaya pejabat publik itu, tidak melakukan, tidak pidana, korupsi. Korupsi, kolupsi, dan nepotisme. Begitu. Dan masuk gratifikasi di dalamnya, artinya, yang akan terjerat nantinya, apabila ini sepengetahuan, sang ayah begitu ya, sepengetahuan Presiden Jokowi Dodo, Presiden Jokowi, yang juga akan terseret, kasus gratifikasi ini. Apabila nanti ada klarifikasi, dari Kaisang Pangarup, yang mengatakan, ini murni, urusan bisnis pribadi, begitu ya, Bang Fikar, lalu tidak ada kaitan, atau sangkut pautnya, bersama dengan Presiden Jokowi, secara hukum, apakah kemudian Kaisang bisa, terbebas dan lepas begitu saja, atau seperti apa? Pengakuannya, tidak bisa, hanya pengakuan begitu saja, tetapi juga harus didukung, oleh alat bukti. Maksudnya, sejak kapan dia berhubungan, dengan pengusaha itu? Kalau dia bisa membuktikan, maksudnya ada bisnis, dengan pengusaha, yang memberikan, fasilitas, apa, pesawat itu, sebelum, ayahnya menjadi Presiden, ya mungkin itu, tidak ada masalah, apa-apa gitu. Nah, yang kita tahu kan, anak-anak ini kan, menjadi pengusaha itu, setelah bapaknya, jadi pejabat negara, kan begitu ya, dari publik, yang kita dengarkan, itu masih kecil-kecil, tadinya masih, masih, apa namanya, belum tahu bisnis, dan belum tahu apa, gitu kan, nah, tapi, ini berkembang 10 tahun, kebelakangan kan, Nah, jadi artinya, dia bisa tidak dikaitkan, dengan jabatan, ayahnya, atau jabatan Presiden, kalau bisa membuktikan, bahwa hubungan bisnisnya, dengan pemberi, gratifikasi itu, atau dengan pemberi, fasilitas, pesawat itu, jauh sebelum, ayahnya menjadi pejabat publik. Nah, itu, itu, itu yang bisa, apa namanya, yang bisa meringankan, atau menghindarkan dia, dari, pengertian gratifikasi itu. Selagi memang, pemberian fasilitas ini, dilakukan, atau diberikan, ketika Kaisang Pangarep, dikenal sebagai putra, dari Presiden Republik Indonesia, artinya masih tetap, ini bisa masuk ke dugaan gratifikasi ya, Bang Fikar? Betul. Jadi, itu yang, apa, pembuktiannya begitu, ya, pembuktiannya artinya, meskipun dia berdalih itu, bisnis dan sebagainya, ya, itu harus dijelaskan, gitu. Ya, apakah bisnis itu, tiba-tiba, gitu ya, atau, hanya, terjadi, setelah, apa, orang tuanya, atau bapaknya itu, menjadi pejabat negara, atau menjadi Presiden, gitu. Itu yang, itu yang, apa, tonggak yang paling penting, yang harus dibuktikan oleh, KPK nantinya. Begitu. Oke, akan jadi PR besar juga, bagi KPK, di satu sisi, seorang KS Ang Pangarap, masih belum ada di Indonesia, jadi masih belum bisa, melakukan klarifikasi, tapi di satu sisi, harus ada pengusutan yang jelas, yang dilakukan oleh KPK, untuk kemudian, bisa secara gamblang terbuka, apakah ini gratifikasi, atau tidak. Seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Fikar, sebagai closing statement juga, apabila memang, ada yang bisa dilakukan oleh, KS Ang Pangarap, untuk, bisa membuktikan, apakah ini ada gratifikasi, atau tidak. Kalau dari analisa Bang Fikar, hal apa yang sedihnya, bisa ditunjukkan oleh KS Ang? KS Ang pasti punya waktu, 30 hari, sejak dia berangkat itu. Untuk melaporkan, terutama Presiden, untuk melaporkan, bahwa itu bukan gratifikasi. Bahwa itu adalah, perjanjian bisnis, atau apapun. Itu, undang-undang tentang, LHKPN itu, tentang pejabat yang, anti, KKN itu, kolusi-kolusi, nepotisme itu, atau, ketentuan pasal 12, undang-undang korupsi, tentang gratifikasi, itu memberikan waktu, 30 hari, untuk klarifikasi, bahwa itu, bukan gratifikasi. Bahwa itu, tidak ada kaitannya, dengan jabatan Presiden. Bahwa itu, tidak ada kaitannya, dengan jabatan pejabat publik. Jadi, dia masih punya waktu, 30 hari itu. Nah, kalau itu bisa dibuktikan, gitu ya, maka ya, dia bisa bebas. Lepas dari pembuktiannya itu, nanti caranya bagaimana, gitu ya, mungkin pada caranya juga ada, sedikit, dan sebagainya, gitu ya. Ya itu, terlepas dari itu. Tetapi secara formal, KSN masih punya waktu, 30 hari, sejak dia pergi, sejak dia, naik pesawat itu, sampai 30 hari ke depan, dia mengklarifikasi itu. Ya, apakah itu, apa, gratifikasi, atau pemberian, yang ada kaitannya, dengan jabatan Presiden, atau tidak. Itu saja, sebenarnya, peluangnya. Tapi kalau, dia tidak bisa membuktikan itu, ya, sebenarnya, bebannya sebenarnya, ada pada Presiden. Ya, ada pada Bapaknya, sebenarnya. Begitu. Lepas 30 hari, artinya KPK bisa, dengan leluasa, melakukan pengusutan, Bang Fikar? Mestinya begitu. Menurut undang-undang, harusnya sudah masuk itu. Itu suap, itu, kan bisa lari ke yang lain-lain kan? Itu hadiah, itu suap, itu, apalagi, ya, termasuk itu tadi, ya, apa namanya, penjala gunaan jabatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu bisa lari ke sana, larinya. Tapi kalau tidak, 30 hari itu dimanfaatkan, untuk membuat laporan, itu ya, maka, itu tadi, ya, dia mungkin hanya gratifikasi saja, dan bahkan, umpamanya, bisa diperkuat dengan dalil, atau dengan argumen, bahwa itu bukan, sesuatu yang, apa, dilakukan dengan melawan hukum. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Bang Fikar, untuk kesempatannya berdiskusi, kita menunggu juga, apa klarifikasi dari KS yang, sekaligus menunggu, bagaimana kemudian KPK, bisa melakukan pengusutan tuntas, terkait dugaan gratifikasi, yang disarangan pada, KS Pangharap, yang notabene merupakan, putra dari Presiden Jokowi Dodo. Bang Fikar, terima kasih sekali lagi, untuk kesempatannya berbicara, semoga di lain kesempatan, ada waktu berdiskusi kembali, selamat beraktifitas kembali, Bang Fikar. Oke, sama-sama. Ya, Tribuners, demikian nabur-nabur saya, bersama dengan Pakar Hukum Bidana, Abdul Fikar Hajar, nantikan nabur-nabur saya lain, dengan tema-tema lainnya, dalam program Tribunuson Fokus, saya Nila Irda, pamit undur diri, terima kasih banyak, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.